Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Jelang MotoGP Catalonia 2023 Marco Bezzecki ingin membuktikan bahwa dirinya layak dipromosikan ke tim pabrikan pada MotoGP 2025 mendatang Marco Bezzecki ingin melibas lawan-lawannya di MotoGP Catalonia 2023 Marco Bezzecki mengatakan saya naik bank Peko pulang naik jet pribadi yang dibesanya Peko Bane memeluk rival sekaligus sahabatnya Marco Bezzecki beserta sang guru Valentino Rossi di Austria saat melakukan selebrasi merayakan kemenangan Itu hanya pertunjukan di depan kamera kenyataannya kami bukan teman Ujar Raider pabrikan Ducati tersenyum Dengan ekspresi yang sedikit lebih serius membalap asal Turin Italia itu melanjutkan Kami menghabiskan banyak waktu bersama di luar lintasan tentu saja kami juga berbicara tentang motor Tetapi kebanyakan kami membicarakan hal lain Kami berhubungan baik dengan semua orang di akademi terutama hubungan baik saya dengan Bezzecki Karena tidak semua orang suka pembicaraan sampah menurutku itu bagus dan kita menjaga hubungan ini untuk waktu yang sangat lama Karena kami berteman jadi kami tidak sungkan untuk mengatakan bahwa apa yang kami pikirkan Kata Peko Bane yang sampai terus senyum Bezzecki sempat dapat dengan Peko saya merasakan hal yang sama kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun Mungkin sudah 10 tahun Peko sudah menjadi bagian dari akademi ketika saya bergabung dan dia menjaga saya sejak kecil Begitulah hubungan ini berkembang dan kami berteman baik sekarang Ujar Raider berusia 24 tahun itu Kami berbicara Sebenarnya tidak banyak berbicara tentang motor Kami hanya melakukan itu di air pekan balapan Senang rasanya punya teman seperti dia karena dia sangat kuat Saya bisa belajar darinya Tapi dia juga bisa belajar dari saya terutama dari pembicaraan sampah Saat bermain basket di rumah lanjut Bezzecki sambil tertawa Persahabatan dengan Peko punya manfaat besar bagi Bezzecki Seperti tidak ketahui Bane yang membawa serta Bezzecki pulang bersamanya dari Styria Pada minggu malam dengan Jet yang dipesannya secara pribadi Dia punya banyak uang sebagai juara dunia saya beruntung kata Marco Bezzecki sambil tertawa Dulu Valentin Rossi membutuhkan pembusuhan dengan rivalnya seperti Max Biaggi Seteki Bernal, Urge Lorenzo, Casey Stoner, dan Mark Marquez Untuk memotivasi dirinya sendiri Hal ini berbeda dengan generasi baru MotoGP yang kini malah bersahabat dengan para rivalnya Mantan pembalap Hines, Kini Gettner gagal paham dengan hal ini Selama 2 atau 3 tahun banyak penggemar yang heran Sekaligus kagum melihat betapa damainya pembalap MotoGP memperlakukan kompetitornya satu sama lain Tentu perusahaan antara lawan pernah terjadi Seperti Shaney dan Robert, Duhan dan Gardner Rossi dengan Gibernau, Biaggi, Lorenzo, dan Marquez Bahkan Rossi tak segan-segan mendorong Gibernau Di Harris 2005, Sonor Laguna Seca 2008, dan Marquez Sepang 2015 Di pit dia bermusuhan dengan rekan steamnya di Yamaha Yang saat itu sedang naik daun, Urge Lorenzo Ia membangun tembok pembatas di pit dan mencegah rookie pemoto GV 2008 Mendapatkan ban Bridgestone yang lebih baik Pembalap asal mayorka Spanyol itu harus kesulitan dengan ban yang lebih rendah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!